Ustadz Imam Mahyudi Kesibukan apaan sekarang? Sibuk di sinetron, Bib Oh, sinetron? Sinetron, Bib Alhamdulillah Cuman sinetronnya gak habis-habis Apa tuh? Judulnya Sembunyi Tiada Akhir, Bib Sembunyi Tiada Akhir Sembunyi terus, Bib Itu yang pertama Yang kedua ada lagi, Bib Ada lagi? Ada lagi Apa tuh? Ini judulnya agak sedikit horror Apa tuh? Hantu Bekasi datang bulan Kabisat membalut Itu maksudnya apa tuh? Ya, pokoknya itu adanya di CCTV Bindu Maret, Bib Oh, di CCTV Nah, Raja kan bulannya Allah Bulannya Allah, ya? Bulannya Allah Kalau kita pengen dekat sama Allah Masa kita dilarang? Iya, iya Yang dua lalah itu yang seperti apa? Mungkin yang dua lalah Ya, zikirnya itu bukan pada tempatnya Contohnya? Contohnya misalnya zikir Ya, apa namanya Lagi main judi Astaghfirullahaladzim Begitu, Bib Itu kan gak boleh Gak boleh, Haral kan? Nah, iya Astaghfirullahaladzim Atau sebelum main judi Baca pateha Kan gak boleh Astaghfirullahaladzim Ada-ada aja Nah, iya Mari sama-sama teman-teman Sebelum kita memulai perjudian kita Kita baca kumul Quran Suatul Fatah Biar berkah Pidun Al-Fatih Lah, kagak pantas, Bib Bibana Ke rumah Cuman beliau gak turun Yang turun, Padurahman Waktu itu Masih mobil Almar Mujatung Lah, nikah Nikah Sekarang Sekarang Lah, orang kau bingung Ya udah Akhirnya Ambil serebet lah Kayak orang mau sunat, Bib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali bersama saya Habibullah Pinjak Prasegap Di Habab Podcast Ngobrol sesaat Semoga Bermanfaat Ustadz Imam Wahyudi Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Habibana Sehat Luar biasa Ini anak undang Ustadz Wahyudi Ini udah beberapa kali Beliau emang sibuk Beliau pengen datang waktu itu sakit ya Sakit, Habib Alhamdulillah hari ini Walaupun mendadak Kemarin ngasih tahunya Ya Alhamdulillah Bisa hadir Alhamdulillah Jazakallah khair Sama-sama, Habib Terima kasih Bagaimana, sehat ya Sehat, Alhamdulillah Habib sehat Baik, Alhamdulillah Ustadz Imam Wahyudi Kesibukan apaan sekarang? Kesibukan ya Apa, setelah sibuk Mengacara apa-apa? Ya, yang pasti ngajar, Bib Di salah satu SMP negeri Di Jakarta Selatan Kemudian juga Sibuk di sinetron, Bib Oh, sinetron Sinetron, Bib Alhamdulillah Cuman sinetronnya gak habis-habis Apa tuh? Judulnya Sembunyi Tiada Akhir, Bib Sembunyi Tiada Akhir Sembunyi Tiada Akhir Sembunyi terus, Bib Ustadz Imam Wahyudi Itu begini itu Jadi, Alhamdulillah Sudah garap sinetron terbaru Ya, itu berjudul Sinetron apa? Sembunyi Tiada Akhir Sembunyi Tiada Akhir Itu yang pertama Yang kedua ada lagi, Bib Ada lagi? Ada lagi Apa tuh? Ini judulnya agak sedikit horror Apa tuh? Hantu Bekasi Datang bulan Khabisat Membalut Itu maksudnya apa tuh? Ya, pokoknya itu adanya Di CCTV Mendo Maret, Bib Di CCTV Mendo Maret Alhamdulillah Pemirsa Ini saya Ini Dengan Ustadz Wahyudi Ini udah lama Sudah Alhamdulillah Jadi, tahun berapa kita, Ustadz? Ya, tahun 96 kali, Bib Ya? 96 ya? 96 Ya, waktu itu Atau masih muda, saat Masih muda, Bib Ya, sekarang aja Masih muda? Masih muda Kata istri aneh, Bib Kata istri Waktu itu di Kelapa 3, gitu ya? Kelapa 3, betul, Bib Satu Imam Wahyudi ini Dia bisa menirukan Ustadz Zainul di MZ Betul gak? Itu kata orang Kata orang, Bib Coba, anak mau dengar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara-saudara pemirsa Dimana saja Anda berada Saksikan acara podcast Bersama Habib Abdullah Terima kasih Iya, bagus-bagus Tumpuk tangan Tumpuk tangan Tumpuk tangan Ini Satu Imam Wahyudi luar biasa Jadi, kalau ceramah itu Ada pantun-pantun Boleh kasih pantun, nggak? Pantun, Bib Buat Apa namanya Jama di sini, Bib Ya, gimana? Buah manggis di bawah-bawah Buah manggis di bawah-bawah Cakep, cakep lu dong Lagi-lagi-lagi Buah manggis di bawah-bawah Cakep Anak lutung makan ketumbar Cakep Jama poskes Yang hadir pada tertawa Iya Tersenyum melihat saya Nggak tahu gimana, Bib Bagaimana? Ngancok Ngancok, Ustaz nih Tapi ya, Ustaz Imam Wahyudi ini awal pertama kali Mengenyam Pendidikan dimana? Mengenyam, bayangin tuh, Bang Kalau S1-nya Ya dari mulai EMI, Ibn Jaya, Sampai Ma'aliyah Kemudian S1-nya di Atta Hirya, Bib Atta Hirya? Universitas Islam Atta Hirya Oh iya, iya, iya Kemudian di sini Tebet ya? Tebet betul, Bib Betul Kemudian kalau S2-nya di Institut Manajemen IMI, Pasar Minggu Oh, Institut Manajemen Cuman waktu itu kita juga sempat belajar di salah satu Apa namanya, perguruan Islam Asha Gopah, Bib Oh, ada Asha Gopahnya? Asha Gopah, betul Walid ya, saya dulu Walid, bener, Bib Sempat di situ ya? Sempat di situ, Alhamdulillah Kurang lebih ya 10 tahunan, Bib Oh, Alhamdulillah Jadi aneh paginya Sorenya di Atta Hirya Itu paginya di Asha Gopah Asha Gopah Satu siapa yang ngantum? Waktu itu aneh sampai kepada Ustaz Pauzi Al-Haddad Oh, Pauzi Pauzi Al-Haddad Terus 10 tahun tuh ya? 10 tahun, berarti ketemu Walid terus dong Alhamdulillah, ketemu Walid Sama ketemu Ya, aduh malah habis Kalau beliau hadir Selalu datang ke Indonesia Oh, iya Pasti ketemu Walid ya Beliau Tahun berapa tuh Yang masih ada video-nya juga tuh Yang masih pada muda Ya, bener, Bib Masya Allah Kita ketemu di situ ya Alhamdulillah, Be Setiap hari Senin Beliau tuh Kalau pasti hadir Pasti hadir Setiap hari Senin Iya Di Tebet tuh ya Di Tebet Bukit Turi Betul, Be Itu Kapan antum Awal-awal mula dakwah? Setelah Selesai Apa namanya Pendidikan Bagaimana? Apa Barang Dan pendidikan Kalau untuk Untuk mulai dakwah Itu mulai tahun 99 lah 99? Iya Itu sudah mulai Kita terjun di masyarakat Paling yang terkecil dulu Sekukupnya ya Ya seperti khotbah Jumat Oh gitu 99? Ya Paling Ya MC-MC dah Disuruh MC Pertemuan haji Kemudian Seperti itu Kalau terjun ke masyarakat Seperti ini Ya Paling kalau masuk Setelah tahun 2000 lah Setelah Aneh berkecimpung Di dalamnya bersama Habib Banahasan Oh Nur Mustafa Berarti antum kenal Nur Mustafa Tahun? Tahun 96 Tahun Nur Mustafa 96 Tapi berkecimpungnya Berkecimpungnya itu Mulai tahun 9 Masuk mau 2000 Oh 2000 Iya Iya Tahun Di Kelapa 3 ya Iya Apa tuh Langsung malam minggu Apa gimana? Enggak Waktu itu kan Pengajian Habib Banah Kan muter ya Muter Muter Waktu itu Nah Tahun 96 Beliau berada di Kelapa 3 Di rumah almarhum Muhammad Yamin Amin Ya ana disitu juga Cuman waktu itu Aneh belum sempat bertemu dengan Habib Banah Belum Nah karena waktu itu Kita ngajar juga Ngajar setiap malam Sabtu Nah akhirnya Apa namanya Yamin bilang Coba hadir kita Ke tempat Habib Hasan Ayo Tiap malam minggu Waktu itu Pertama kali Anak ketemu beliau Di Jalan Sadar Jalan Sadar Makmun ya Makmun Itu majisnya Tapi keseringan ketemu beliau Di rumah almarhum Yamin Di rumah Yamin Anak kan disitu Iya ketemu sama Antumnya Disitulah ketemu sama Antum Habib Banah Sama ya Almarhum Habib Jafar Abak ya Abak betul Mahdi juga Oh gitu ya Tahun 2000 Sebelum 2000 Nah itu Kata Bapak Udah Antum bantu Anak dakwah Udah kita bantu Alhamdulillah Baca maulid Baca maulid Ada Marawis ya Marawis ada Itu dari Cawang ya Marawis ya Dari Antum Bikin juga kan Ya ada Marawis sama Hadro Waktu itu Dulu anak murid Yang sering mengikut Antum Siapa Siapa ya Antum kenal Irfan Ahyari Ya Irfan Salah satunya Irfan Ahyari Itu emang selalu Ini yang ada dijemput Antara jemput Antum ya Iya Tapi gak tau sekarang gimana Dia sekarang lagi ada di pengacara Dia ngurusin Ini dia Ngurusin yang lain Tapi Alhamdulillah Dia kira Antum datang kesini Itu Di tahun berapa tuh Dia kemana-mana Mantum Baca Maulid ya Ya tahun 2001 Dia pake gamis terus tuh Berdua mantum tuh Dari gamis Dari gamis Betul Luar biasa itu Irfan Ahyari memang Saya kenal juga itu Dengan dia Bagus Baik Baik Kenal Oke terus Ana mau tanya nih Sekarang kan dakwah Sekarang gak seperti dulu ya Dulu kan Kita mengandalkan Mau narik anak-anak muda Untuk Hadir itu Agak sulit ya Maksudnya Datang ke majelis Karena Malam minggu kan Waktu itu Hanur Mustafa ya Terus dengan Trik-trik dakwahnya Arak-arakan Terus pake red hand Marawis Harderoh Salawat Nah Kalau sekarang kan Zaman sudah Tidak seperti itu Apalagi ada Covid Dan lain sebagainya Semua sekarang Serba media sosial Semua internet Bagaimana itu Menyikapi Kemajuan teknologi Seperti ini Dalam Dunia dakwah Ya Beda dakwah Dengan dulu Dengan sekarang Jauh beda Sangat-sangat jauh beda Apalagi sekarang Sudah zamannya Yang namanya Ya internet Kemudian hp Untuk menyikapi Untuk menyikapi Kembali kepada Individu Yang namanya Untuk cinta Kepada sesuatu Apalagi yang namanya Majlis ya Kalau kita cuma Lihat di hp aja Livestream ini Kayaknya kurang Kurang enak Begitu Kalau gak langsung Berada di tempat Yang dituju Bagaimana Kembali kepada Individunya lagi Tapi dari kita Sebagai pendakwah ini Ada gak motivasi Khusus kepada mereka Antum gimana caranya Itu apa Antum juga terjun Di media sosial Atau Ikut dengan Yang semarak Sekarang Seperti IG TikTok Dan lain sebagainya Itu gimana Ya Kebetulan kita terjun juga Di dunia Ba'dah Melalui media Ya salah satunya Kita di Kelapa 3 Ada yang namanya Anur TV Anur TV Anur TV Jagakarsa Oh Antum bisa juga Itu terbentuk Waktu saat Terjadi Covid Tahun lalu Bagaimana kita Untuk Apa namanya Melangkah ke depan Jangan sampai Dakwah ini terhenti Akhirnya Dari remaja Anur itu Yaudah kita buat Apa namanya Semacam Kegiatan di TV lah TV yang biasa Anur TV Yaudah kita rekam Sebelum Masuk Ramadan Tapi Youtube itu Apa gimana Itu Youtube Kita kirim-kirim Tapi alhamdulillah Antusias masyarakat Menerima Sebab kalau Waktu itu kan Untuk dakwah di masjid Saat Covid Gak boleh Gak boleh Gak boleh Tutup pasti Betul Bagaimana Men siasati Ya kita buat Seperti itu Tapi bagus Responnya Alhamdulillah Respon yang bagus Cuman kita Cerama gak lama Paling 5 menit Menjelang waktu Berbuka puasa Itu yang kita putar Oh gitu 5 menit Paling kalau kita Cerama-cerama Melalui live streaming Ya itu tadi Kekurangannya banyak Apa tuh Kekurangannya kita Gak lebih langsung Lihat Jamaah secara langsung Gregetnya kurang ya Gregetnya kurang Auranya tuh Gak ada Lebih kurang Bener Jadi gimana ya Kaku Begitu Tapi mau tidak mau Kan harus disampaikan Daripada tidak ada Karena waktu itu Tutup semua masjid-masjid Tapi terus berjalan Sampai sekarang Sampai sekarang Alhamdulillah Masih tetap berjalan Ya kan namanya Pendakwa sekarang nih Nah juga harus hati-hati kan Bener Contohnya kalau kita Salah-salah bicara Terus Netizen kurang ini Akhirnya tuh Jadi viral Viralnya Tidak sesuai Kadang-kadang kita Menyampaikan sesuatu Yang betul Tetapi penerimaan Netizen ini Salah paham Bener Dan tidak mengerti Sehingga viral Viralnya itu juga Menjas kita Contohnya yang belum lama Kemarin ada satu ustazah kan Yang Kalau menurut Netizen itu Menormalisasikan KDRT Yang kita gak usah sebut Siapa ustazahnya Tapi sudah maklum Menormalisasikan KDRT Karena dia bilang Kalau kita sebagai istri Harus Jangan terlalu terbuka Kalau kita disakiti Bukan disakiti Kalau istri-uami kita Main tangan Doain aja Jangan kita umbar aibnya Ke orang tua kita Karena dengan doain itu Nanti suami kita Jadi Lembut Kepada kita Sehingga apa yang terjadi Mungkin itu Benar Tapi Penilaian 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 Netizen itu Apa coba Dibilang Berarti ini Ustazah Menormalisasikan KDRT Nah itu gimana Menjikapi itu gimana Memang Memang Atau Duduknya Seperti apa sih Ini permasalahan Yang dibicarakan oleh Ustazah ini Sebenarnya Seperti apa sih Dalam Islam KDRT Di dalam Islam Itu diperbolehkan Apa tidak Terus Seperti apa Bagaimana Menyingkapi Dengan adanya Peristiwa ini Ya Memang Seorang pendawa itu Memang harus berhati-hati Karena Kelayak masyarakat itu Tidak semuanya Nerima Ada yang nerima Ada yang hebat Ada yang tidak Sesuai dengan Makanan kita Ada yang suka Duren Ada yang suka Tadak Ya Duren Itu juga Nah Sama Bers Nah Kembali kepada Yang menyampaikan Kita sering belah duren Belah duren Ya Ambil Jamur juga ada Jamur 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 Terus lanjut Kembali lagi Pemirsa Terus lanjut lagi Kembali lagi Kepada Sang pelaku Yang pendakwa Dalam menyampaikan Hati Yang namanya KDRT Seorang suami Kepada istri Memang ada Yang diperbolehkan Contohnya Cuma tidak Hati-hati Saat kau ngomong Ini ada Hati-hati Berperbolehkan KDRT Hati-hati Kira-kira Bukan Dalam masalah ibadah Masalah ibadah Misalnya Istri Apa namanya Disuruh sholat oleh suami Ntar-ntar aja Boleh dipukul Ya pukulnya Jangan sekepelang Ini Hati-hati Bukan begini Tapi Tidak begini Apa Diasu sholat Insya Allah Biar Tapi beginilah Bayangin Coba Bayangin Orang dulu Orang dulu Kebenaran kita Dicubit Amor Orang Itu Biasa Biasa Kalau Biasa Jadi KDRT Itu Aduh Sya Allah Kita ini Netizen Ada aja Alasannya Bener gak? Bener Terus Bagaimana jadinya? Boleh Satu Satu Jari aja Kalau Dikata Disuruh Sholat Sekali Dibilang Neng Sudah Waktunya Sholat Itu Dari mulai Lumput Sang Suami Masih Nonton Jodoh Ipantv Aja Nonton Apa Tuh Nonton Sinatron Ikat Anjinta Kan yang Aneh Mas 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 Dua Kali Neng Sholat Nah Nada Sang Suami Aka Sedikit Naik Yang Ketiga Kali Neng Waktunya Sholat Mata Main Mulut Kerah Itu Boleh 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 Masih Juga Gak Mau Yaudah Gebrak 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 Aja Apa Tuh Pintu Gebrak Aja Sekali Dua Kali Tiga Kali Di Seluruh Kata Mau Juga Ayo Cepat Kadang-kadang Mohon Maaf Karena Istri Banyak Yang Kurang Sholeha Laki Pulang Dari Tempat Kerjaan Ya Allah Buka Pintu Itu Bini Di Depan Melingkar Depan TV Melingkar Sudah Kayak Topo Basah Aduh Mau dibilang sakit Makan doyak Makanya doyak Itu boleh diperbolehkan tadi Cuman Tidak boleh pakai kerasan Oh Kerasan Tidak diajarkan Jangan Nabi aja Kita rumah tangannya Masya Allah Tapi Kalau dipukul Pakai bilet merah Satu Itu Kira-kira Mau SOMATING Kira-kira Sebelum diangkat Lebih Sudah melihat Sudah siap Lapan Astagfirullahaladzim Begitu ya Makanya kan Ada sedikit Lulucon ya Kalau seorang Istri nih Yang di rumah Seorang ibu-ibu dah Ya minta sesuatu Mintanya sama Allah Jangan minta sama suami Beras habis Duit habis Mintanya sama Allah Jangan sama suami Cuman ada caranya Mintanya di kuping laki Ya Allah Beras habis Nah Biar kenceng gak Biar kenceng Ya Allah Beras habis Nah itu pasti Kabul Biasa itu Begitu Jadi Kita Diperbolehkan Tapi Dengan ada Batasan-batasan Betul Istri Apa Jangan istri Anak aja Kalau gak Sholat Di umur 10 tahun Sudah Fadribuha Fadribuha Jadi Maksudnya Aborop disini Ya tidak Menyakitkan Tidak mukulin maling Kayak mukulin maling Kan dia anak kita Masa iya Memukulin maling Gak mungkin Tapi dengan cara Ada batasan-batasannya Cuman untuk Memberitahu bahwa Kamu ini Salah Kamu ini Salah Gitu Ada alarm lah Iya gak Betul ya Ini kira-kira aman 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 Bismillah Lanjut ya Terus Jadi Kalau sekarang Bagaimana Menurut Antum Da'wah Seperti itu Untuk Menyikapinya Maksudnya Kalau Antum Sebenarnya Pengen ngasih tau Yang bener Dan memang Itu betul Tapi Penilaian Netizen Ini Berbeda Itu Gimana Ya Itu Lebih Yang Namik Kedupan Sekarang Kadang-kadang Mereka Nerima Tiba-tiba Apa namanya Gak terima 100% Wah ini Salah Ini Salah Karena Kebanyakan Mereka kan Ngaji Gak langsung Kepada guru Cuma Hanya Denger Kata ini Kata ini Kata ini Ini Mohon maaf Ya kadang-kadang Gak buka kitab Bukanya Kan yang paling Bagus kan Dengan guru Buka kitab Kadang-kadang Ngaji kan Melalui Youtube Google Dan sebagainya Seperti itu Jadi Keberkahannya Kurang Keberkahannya Kurang Beb Dan penangkapan Dianya Salah Gitu Ya Salah Paham Ya Kalau Google Kan Kalau Orang Gak punya Guru Jadi Gurunya Sherton Kita Tau ilmu Dari Google Belum Tentu Bener Maksudnya Belum Tentu Pemahamannya Mungkin Hadisnya Sama Tapi Pemahamannya Berbeda Kan Repot Betul Tapi Antum Sudah Siap Untuk Ada Di Media Sosial Sudah Ada Youtube Alhamdulillah Untuk Di Youtube Si Tidak Sebanyak Antum Tapi Antum Dari Awalnya Gak Banyak Begini Dari Awalnya Juga Satu Keberkannya Beda Memang STM Sudah Banyak STM Juga Alhamdulillah Mereka Digaji 50 Juta Jadi Semanget Alhamdulillah Berkah Jadi Antum Juga Harus Mengikuti Jadi Usir Usir Juga Di Masjid Ada Satu Masjid Di Depok Pertama Kali Betul Youtube Usir Ada Begitunya Saat Ada Perjuangan Namanya Tapi Yang penting Istiqom Antum Bismillah Sehingga Nanti Dapat Kayak Begitu Satu Silper Batin Jadi Jadi Kebatin Jadi Jadi Antum Ini Masih Terus Akan Tetus Da'wah Di Youtube Apa Gimana Ya Di Youtube Masih Berjalan Konten Konten Juga Antum Bikin Konten Amat Broadcast Channel Ya Alhamdulillah Apa Namanya Pak Apa Judulnya Kalau Yang Di Anur TV Ada Ada Kalau Episodenya Udah Sampai 42 Juga Alhamdulillah Itu Namanya Parodi Pas Manur Parodi Parodi Masyarakat Anur Jadi Apa Namanya Konten Konten Yang Seperti Ini Ya Model Bercanda Tapi Ada Nilai Religius Itu Yang Bagus Ya Itu Sama Ya Saya Punya Konten Sendiri Namanya Setetes Hikmah Setetes Hikmah Setetes Hikmah Coba Cerama Cerama Berapa Menit Paling Ada Sekitar 10 Menit Setetes Hikmah Boleh dong Kasih setetes Hikmah Kepada Pemirsa Habab Podcast Soalnya kan Kalau undang Antum Mereka juga Gak tau Ini kan Bulan Rojab Ada Beberapa Menit Kasih 3 Menit Silahkan Pemirsa Yang ada Di rumah Maupun Keluarga Besar Podcast Habib Abdullah Ini Kita Sudah Masuk Di Bulan Rojab Rojab Artinya Kita Tahu Sendiri Di Bulan Rojab Ini Kita Banyak Menanam Menanam Apa Menanam Kebaikan Kemudian Nanti Saat Masuk Bulan Shaban Hasil Tanam Itu Kita Siram Biar Tumbuh Mekar Kemudian Subur Saat Masuk Romadon Tinggal Kita Memanen Kebaikan Kebaikan Yang Telah Kita Tanam Di Bulan Rajab Shaban Dan Romadon Terus Yang di Romadon Itu Nanti Antum Suka Kasih Itu Landing Pesawat Gimana Gimana Itu Bahasa Itu Jadi Jadi Apa Namanya Tegakan Kursi Tegakan Kursi Kursi Ketakuan Dan Keimanan Saat Nanti Landing Di Landasan Idul Fitri Dengan Selamat Membawa Nilai Minal Aidin Wal Fah Itu Selur Biasa Bahasa Nyomot Jadi Rajab Ini Kalau Menurut Antum Ini Kan Bulan Rojab Betul Ada Yang Bilang Amalan Amalan Rojab Ini Katanya Bid'a Itu Sepakat Dengan Mereka Sebetulnya Mak Enggak Juga Bid'a Itu Kan Ada Bid'a Hasana Ada Bid'a Dolalah Kita Ambil Yang Hasanah Ini Kan Hasanah Kebaikan Kebaikan Ya Ketika Kita Masuk Bulan Rajab Kita Disuruh Memperbanyak Istighfar Masa Dilarang Itu Istighfar Minta Ambon Sama Allah Untuk Apa Untuk Ya Lebih Dekat Lagi Kemara Allah Karena Raja Kan Bulannya Allah Bulannya Kita Pengen Dekat Amal Masa Kita Dilarang Yang Dolalah Itu Seperti Apa Mungkin Yang Dolalah Zikir Itu Bukan Tempat Contohnya Misalnya Zikir Lagi Menjudi Astagfirullah Begitu Itu Enggak Boleh Enggak Boleh Astagfirullah Atau Sebelum Menjudi Baca Pateha Astagfirullah Ada Ada Mari Sama Teman Teman Sebelum Kita Memulai Perjudian Kita Baca Tumul Quran Suat Al-Fatih Bial Berkah Al-Fatih Itu Yang Dolalah Dolalah Dolin Selesai Mari Kita Tutup Langkaian Perjudian Dengan Membaca Alhamdulillah Ya Allah Itu Bahaya Itu Yang Dolalah Tapi Kalau Buasa Di Bulan Rodja Dianjurkan Menanam Tadi Menanam Apa Namanya Kebaikan Kita Menanam Apa Kira-kira Apakah Kita Menanggis Tergantung Nanti Kita Akan Panen Di Bulan Ramadhan Makanya Berbanyak Istighfar Rojab Istighfar Ada Nih Kan Jamaah Apa Podcast Ini Ada Pemuda Pemuda Tersesat Juga Biasanya Karena Mereka Cuka Mampir Bagaimana Menurut Antum Untuk Melayani Pemuda Pemuda Tersesat Dengan Istighfar Kira-kira Apa Fadillah Istighfar Apa Ada Yang bilang Begini Ah Bib Saya Sudah Banyak Dosanya Sudah Besar Dosanya Nggak Mungkin Diterima Amal Gimana Untuk Menyingkap Itu Untuk Habab Podcast Yang Tersesat Kadang Tersesat Dari Habib Tersesat Pemuda Tersesat Terkadang Istighfarnya Tidak Sampai Hati Oh Istighfar Antara Lisan Dengan Hati Harus Nyatu Setelah Kita Beristighfar Kan Kita Minta Ampun Nama Allah Setelah Kita Minta Ampun Nama Allah Masa Kita Kembali Lagi Kepada Kesalahan Yang Kita Ulangi Lagi Tapi Allah Maha Maha Luar Biasa Bip Kita Cuma Ngucapin Astagfirullah Ladi Astagfirullah Ladi Itu Sudah Diampuni Itu Baru Bersampai Listanya Bagaimana Mengamalkan Seterusnya Walaupun Banyak Dosa kita Banyak Dosa kita Nabi Allah Adam Kan Kesalahannya Atu Kesalahannya Atu Tapi Ditebusnya Diusir Dari Surga 350 Tahun Wafi Ba Di 300 Tahun Kan Sangat Luar Biasa Lama Itu Cuma Hanya Istighfar Rabbana Dolam Na Ambus Sana Wa Ilan Taufillana Watarham Nalan Kunna Nam Alhamdulillah Taubatnya Diterima Itu Satu Kesalahan Satu Kesalahan Satu Kesalahan Diusir Oleh Allah Dari Surga Nah Kita Salah Banyak Banyak Masuk Surga Banyak Masuk Surga Kadang-kadang PA juga Iya Itu Kadang-kadang Kita Berbuat Kesalahan Nabi Adam Berbuat Kesalahan Kedosaan Itu Beliau Nunduk Malu Amat Allah Malu Tuh Tidak Mau Kelihat Ke atas Kanan Belakang Kita Buat Kesalahan Tengok Kanan Tengok Kiri Dada Dada Ketau Tawa Bahkan Di post Nah Itu Di Instastory Bener Mabok Barang Parti Time Apalagi Itu Gimana Tunggu Jadi Yang Gimana Yang Kira Kira Dosanya Nah Kalau Ada Orang Mau Hijrah Diampunin Tidak Dosanya Hidrah Pasti ampun Pasti ampun Hidrah Dengan catatan Dia tidak kembali lagi Kepada Perbuatan Walam Miyabit Musiron Ala Ma'asyati Kalau kata Allah Dalam Hari Kusinya Dia Berbuat Kesalahan Dan Kedosaan Kesalahan Dan Kedosaan Yang Diperbuat Dia Bertobat Dengan Catatan Dia Tidak Mau Mengulangi Perbuatan Yang Berikutnya Nah Itu Tapi Ternyata Realitasnya Ustaz Anak Anak Muda Ini Oke Lagi Hijrah Dia Toba Jedak 3-4-5 hari Seminggu Dua Minggu Dia Balik Lagi Aduh Ini STMJ Apa STMJ Aduh Selesai Selesai Toba Maksud Jalan Terus Itu Gimana Itu Itu Gimana Nah Ini Pengamalan Sholat Mungkin Pengamalan Sholat 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 Belum Bener-bener Didirikan Baru Dikerjakan Doang Didirikan Kalau Sudah Didirikan Berarti Kan Dia Menjaga Aset Yang Ada Dalam Dirinya Jadi Bukan Dikerjakan Itu Tadi Kan Apa Namanya Inna Sholat Tat Ha'an Il Fahsy Wal Munkar Sesungguhnya Setelah Itu Mencegah Perbuatan Gaji Dan Munkar Kembali Kepada Keimanan Nah Kalau Anak Teringat Ada Di Dalam Kitab Syaraf Umah Muhammadiyah Ada Hadis Menjelaskan Bahwa Apabila Satu Orang Hamba Berdosa Dan Kemudian Dia Meminta Ampun Kepada Allah Allah Aku Ini Berdosa Maka Ampuni Aku Maka Kata Allah Ta'ala Arafa Abdi Apa Namanya Ambaku Mengetahui Innah Lahu Rabban Ya Gefir Sesungguhnya Dia Memiliki Tuhan Yang Mengampuni Dosanya Dia Meminta Ampun Kepadaku Maka Aku Ampuni Dosanya Kata Allah Tidak Lama Dari Situ Dia Dosa Lagi Dia Datang Lagi Sama Allah Aku Berdosa Ampuni Aku Maka Allah Akan Menjawab Bahwasannya Aku Ini Hambaku Datang Mengetahui Bahwa Dia Memiliki Tuhan Yang Pengampun Maka Dia Meminta Ampun Kepadaku Maka Aku Ampuni Nggak Lama Dia Datang Lagi Begitu Ini Hampir Sama Nih Kan Kayak Orang Sekarang Begitu Tobat Ampun Diampunin Begitu Lagi Tiga Kali Begitu Sampai Yang Terakhir Yaudah Terserah If Al Masyik Kerjakan Apa yang Dia Pengen Diambil Daripada Syarahnya Diterangkan Disitu Maksudnya Apa Maksudnya Apa yang Tenggak Malu Sama Allah Subhanallah Allah Ini Udah Baik Baik Sekali Datang Dosa Jawaban Pertama Sampai Jawaban Ketiga Sama Diampunin Dosa Seberapapun Berapa Kalipun Antun Datang Pasti Jawabannya Sama Tidak Seperti Manusia Orang Kalau kita Salah Mau orang Mau bos Salah Sekali Dimaafin Nggak Dimaafin Kalau Kedua Kali Dimaafin Tapi Agak Sedikit Kesel Datang Lagi SP Udah SP Pecat Bisa Tapi Kalau Ini Apa Namanya Bos Baik Banget Baik Banget Dimaafin Lagi Dimaafin Lagi Dianya Yang Malu Kalau Malu Kalau Gue Salah Mulu Gue Mau Berubah Jangan Sampai Gue Salah Lagi Sampai Begitu Kita Harusnya Begitu Kita Harusnya Malu Pasti Kita Diampunin Tapi Apa Tenggak Malu Diampunin Mulu Malulah Jangan Sampai Maksiat Lagi Berbuat Jihad Melawan Itu Dari Anak Seperti Itu Bener Kita Malunya Luar Biasa Allah Mahpengasih Tak Firi Kasih Allah Mahpengayang Mahpengayang Kita Harusnya Malu Berbuat Kemaksiatan Di Adapan Allah Apalagi Menginjak Di Buminya Allah Ini Kata Allah Faltamis Rabban Si Cari Cari Namanya Orang Kalau Maksiat Terus Orang Kalau Maksiat 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 Cari Assalamualaikum Habib Maaf Mau tanya Buat Ustaz Apa Hukumnya Ketika Kita Makan Daging Biawak Silahkan Biawak Ob Rasulullah Gak makan Pernah Disuguhkan Ketika Mau Dimakan Dikasih Tahu Gimana Tapi Rasulullah Gak makan Jadi Kalau Ketika Gak Makan Itu Dan Tidak Melarang Jadi Ada Tidak Melarang Tapi Tidak Makan Tapi Kalau Buat Obat Silahkan Ada Emang Obat Apa Biawak Ada Mengatakan Gatel Gatel Dimakan Tapi Sepertiganya Aja Enak Sat Gimana Tuh Nah Justru Yang Enak Itu Harong Jadi Madorot Kalau Daging Babik Buat Obat Bagaimana Buat Obat Kalau Kita Tersesat Tersesat Satu Hutan Perut Kita Lapar Kemudian Tidak Ada Makan Adanya Itu Ada 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 Papaya Diambil Paya Buat Papaya Di Papaya Beracun Ya Babi Beracun Beracun Dari Mati Nyambung Hidup Sama Babi Cuman Dikit Aja Biar Supaya Hidup Kan Islam Itu Mudah Cuman Jangan Mudah Mudah Jadi Mudah Tapi Jangan Dimudah Mudah Mudah Jangan Sampai Kita Tersesat Dengan Apa Namanya Kita Punya Pemikiran Pemikiran Jadi Ustadz Imam Wahyudi Selama Berkarir Di Guru Guru Di SMP Negeri 211 Jakarta SMP SMP Waduh Itu Sebelum Pandemi Asik Aja Aja Pandemi Pusing Darah Kenapa Ngomelin Terus Ngomelin Ya Kadang Kita Apa Namanya Meet Kita Panggil Panggil Murid Ada 36 Yang Datang 19 Orang Yang Masuk Tapi Ada Di Situ Ada Kadang Kameranya Matikan Kameranya Dimatikan Orangnya Gak Tau Kemana Masuk Tapi Masuk Tugas Ya Dikerjakan Ya Kadang Dikerjakan Kadang Gagak Ada Juga Yang Bikini Kameranya Ada Kayak Duduk Gitu Dia Ketawa Tapi Dio Bukan Orang Gini Makanya Maka Pinter Terang Pinter Pinter Banget Kita Sabar 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 Guru Udah 25 Tahun Masih Honore Masih Honore Tapi Namanya KKI Kelompok Kerja Individu Semua Pasti Pengen Belum Tapi Belum Tapi Ini Ada Proges Kayaknya Belum Sibuk 25 Tahun Wahai Pemerintah Tolong Laini Ustadz 25 Tahun Sudah Jadi Guru Pemerintah Pemerintah Ini Tolong Laksian Dari Dulu Masih Jadi Guru Masih Jadi Honorer Sabi Berkah Ikut Nur Mustafa Berkah Jangan Salah Nul Mustafa Itu Marketing Buat Ana Jadi Ya Aneh Terutama Sekarang Habab Podcast Salah Satunya Marketing Nul Mustafa Habab Podcast Abib Abdullah Ya Ini Marketing Semuanya Kalau Nul Mustafa Salah Satu Marketing Yang Tadinya Aneh Nggak Dikenal Alhamdulillah Dikenal Dikenal Aneh Belajar Cerama Itu Di Nul Mustafa Bip Di Nul Mustafa Pertama Kali Aneh Disuruh Diri Sama Habib Banak Itu Waktu Di Masjid Baytur Rahman Baytur Rahman Yang Di Kampung Kampung Kandang Betul Bip Itu Disuruh Diri Padahal Kagak lama Cuma 7 menit Ketika Diri Ya Allah Itu Kaki Dingin Kayak orang Meninggal Bip Menggigil Itu Keringat Keringat Yang besok Mau keluar Hari itu Keluar Bip Padahal Besok Kok Dia Jangan Jangan Begitu Beb Makanya Jangan Salah Nul Mustafa Tuh Waduh Jangan Macem Macem Pengkader Sasi Bagus Pengkader Sasi Habib Anak Biasa Anak Denger Ini Juga Podcast Siapa Habib Yusuf Waktu Itu Cuma Tiga Kalimat ABC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Bapak Ibu Ibu Cukup Sekian Terima Kasih Tuh Nul Mustafa Habib Banyak Belajar Makanya Habib Bana Masya Allah Mendorong Motivasi Motivasi Sampai Sekarang Alhamdulillah Yang Habib Lihat Berkah Habib Dapat Istri Alhamdulillah Itu Ada ceritanya Juga Keluarga Puas Ke Juga Nih Jadi Waktu Itu Habib Anak Manggil Aneh Tahun Berapa Nuk Anak Nikas 2004 Dipanggil Waktu Almar Waj Atung Panggil Waktu Habib Mustafa Manggil Aneh Datang Lagi Ajar Tidak Berangkat Datuk Ambil Disana Langsung Habib Nyodorin Potok Apanya Bip Perempuan 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 Bip Enak Banget Nt Nih Antum Apa Nih Ya Pokoknya Bismillah Udah Sebulan Lama Sebulan Sebulan Habib Masih ingat Mendarat Bab Aber Besok Malam Nikah Nikah Ya Anda Pikir Habib Anak Cuman Bercanda Kali Ya Udah Malam Minggu Masih Dibaitur Rahman Nah Pas Malam Minggu Jam Delapan Sengah Dilan Habib Anak Terumah Cuman Beliau Turun Yang Turun Padur Rahman Waktu Itu Masih Mobil ambil almar majatung pak nikah-nikah sekarang sekarang orang kau bingung ya udah akhirnya ambil serebet langsung kaya roma sunat bih hahaha kaya roma sunat udah berangkat lah bener nikah datu cuma waktu itu kan kita belum mendatangkan apa namanya penggulunya udah nikah mesahkan udah apa nak nikah besok baru nikah ke ini kawa kawa ya udah Bismillah waktu itu cuma 50.000 modalnya udah 50.000 itu tahun berapa waktu itu jadi pernikahan pertama di majit ya anak bib setelah itu meruntun dah tuh cuman uniknya malam itu habis acara aneh dibawa ziarah bib nggak boleh nemuin bini dulu bib ziarah dulu atau ziarah-ziarah ya udah jadi berkahnya disitu sekarang udah anak berapa sekarang alhamdulillah anak ya bini dua bib bini dua bini dua anaknya anaknya ini dua anaknya bib berarti saya bini empat anaknya pinter banget kalau gitu nah start aja nanya juga nih Ustadz mirip almarhum uj uj anto kenal mau dek alamnya refinah dengan ustadz tiap ribu hari alhamdulillah kenal Oh tapi bisa ini apa namanya pragiat apapun kilo hidup pengguna menirukan aduh gimana ya kalau nirukan susah sebentar memang ya ada yang mengatakan kayak gitu Wow uj 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 siapa ngujut ya kaya uji itu kata dia Iya kata dia Tapi sebenarnya iya Apa namanya Tapi kalau sama kayak ujian bisa Kalau sama kayak ujian bisa Salawat bisa Salawat bisa sih Coba Ya Rasulullah Ya Habib Allah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Kayak gitu Luar biasa Luar biasa Suara antum ajib ya sebenarnya Ya Alhamdulillah Kan pernah vokal juga di film mustopah Iya iya vokalnya Waktu pengajian antum di masjid Baitu Yang di al-mustabihin Setiap malam kamis Oh iya Vokalnya anak Iya 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 Yang baca apa tuh waktu itu Adia ulami Iya aneh kan tuh Antum ya Iya iya Yang waktu lagi vokal Kaga ada air Makanya sekarang anak-anak Alhamdulillah Antum ya kemarin belum lama juga Jadi ini ya Jadi apa namanya MC yang viral itu ya Bersama Ustaz Alhamdulillah bib Itu viral 70 ribu nolak semua Iya 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 Alhamdulillah berkahnya Habib Anna Nanti insyaallah kan tanggal 19 Mau ada acara Milad Milad Apakah yang dijadikan MC lagi Atau sudah di Saya bersama Ustaz Madaya sini Mengharapkan sebesar-besarnya Tapi belum ada kabar Belum ada kabar Kayak jadi pindah nih Jadi hall ini sama sakir Waduh Sayangan aneh bib Sayangan aneh bib Sayangan aneh bib Sakir kayak aneh bib Ya iya 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 Kalau yang dikata beliau Ya dia harus Apa namanya Harus ngelangkai dulu Tiga jurus Tiga jurus tuh Amane Jurusan Pelogadung Pelogadung Ya Cine Rek Cine Rek Sama Depok Tapi belum ada kabarnya Dari Basana Bantum yang Belum Ya kabar sih Udah bib Dari Sati Hasil Dibilang apa Katanya Kita nih bakal Terli MC lagi Sama Habib Anna Ya siap 86 Tapi dipakein Gamis kemar lagi Nah ini Bikitu lagi cari Mudah-mudahan Siada Banyak buat Mustofa Insya Allah Biar biasa Tanggal 19 Februari Malam Minggu Di Masjid Nur Mustofa Center Insya Allah Semua para pemirsa Dimana saja berada Datang ya Dan ini juga Minta kepada editor Berarti sudah harus Dinaikin secepatnya Jangan sampai Eh dinaikinnya Habis tanggal 19 Nah lu Kalau begitu Ya Jadi begitu Sat ya Ya Habib Alhamdulillah Antum ini Luar biasa Ada yang bilang Mirip UJ Ada yang bilang Mirip KZNMZ Lu pertama Sebelum Dinaikin Mustofa kan Mentasnya Belajar ceramanya Dimana Aneh waktu itu Belajar sama Almarhum KZNMZ Langsung Langsung Jadi waktu itu Ada 50 Jai Cuman gak lama Dipegang sama beliau Hanya Satu bulan setengah lah Itu retorika Khusus retorika Jadi 50 Dai itu Ya Alhamdulillah Suaranya sama dengan beliau Itu bukan dibuat-buat Sama Sama Sekarang siapa yang Antum ingat masing Dua budaya itu Ya salah satunya Anaknya Almarhum Fikri Fikri apa Heikal Fikri Fikri Percis banget Percis beliau Jadi Pernah belajar sama beliau Kemudian Aneh belajar lagi Di Yayasan Ibn Sina Jakarta Haji Nanang Kurnia Wahab Itu untuk pengembangan Retorika Dari ini ya Badan Suara Itu ada Itu ada Cara-caranya Ada caranya Ada caranya Ada Artikulasi Dalam menyampaikan Bahasa Dan sebagainya Itu latihannya Waktu itu Latihannya di Gunung Bundar Teriak malem-malem Teriak sekuat Teriak sekuatnya Malem-malem Malem 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 Yang bener Itu Ada Ada I U E Kemarin Ketemu Sasawal Dodo Doremi Bawa Gitu Ini Gimana Sama Itu Jadi Nah Nafes Tiga jam Tiga jam Waktu itu Astok Mati Tiga jam Mati Sat Kemersa Ini Kadang-kadang Seluruh Tiga jam Mati Jadi ada pelatihan Ada pelatihan Hsus Jadi Enggak sembarangan Enggak sembarangan Luar biasa Waktu itu Aneh mau ikut audisi Audisi Apa Audisi Waktu itu Audisi Apa Namanya Dangdut Mania Kok Dangdut Nah Itu Mawanya Larik Situ Biar Aneh Bingung Pesertanya Tiga Yang Aneh Sakit Yang Sambet Yang Aneh Terus Itu Warga Semua Tapi Masuk Ini Cerama Apa Yang Disi 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 Dai Masuk Situ Ini TV1 Program Assalamualaikum Nusantara Assalamualaikum Masih Belang Sampai Masih Bukan Ini Yang Azan Maghrib Itu Mak Itu Yang Gotong Ini Di Belakang Itu Sinetron Lagi Tadi Apa Itu Sinetron Yang Sampai Saya Tidak Tidak Berseri Tadi Sembunyuk Tidak Kalau Bener Ada Yang Menawarkan Kita Tau Kan Ada Production Hose Datang Menawarkan Sinetron Apa Namanya Menjadi Kapur Majalah Aneh Pernah Ditawarkan Pernah Ya Pokoknya Waktu Itu Apa Namanya Ada Iklan Kapur Majalah Ditawarkan Itu Langsung Dp 50 Juta 50 Juta Pemirsa Majalah Apa Nah Itu Aneh Gak Mau Apa Walaupun 100 Juta 200 Juta Foto Kita Dipajang Tulisannya Inalillahi Astag Kan Kurang Ajar Dia Asil Loh Ya Nggak Mau Masih Duk Ya Ntar Tepun Ajar Ya Astag Ya Kalau Dia Menawarkan Kita Terima Tapi Religius Kalau Ini Sinetron Adab Itu Mau Azab Kalau Pemerannya Dalam Kuburan Ya Azab Mulu Kita Jadi Belum Tentu Mau Ya Jadi Sekarang Nga Ajar Anak SMP Sekaligus Juga Kasih Isi Cerama Di Masjid 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 Alhamdulillah Di Nur Sopak Khotip Jum'at Apa Alhamdulillah Nur Sopak Oke Sekarang Terakhir Sebelum Kita Tutup Dengan Kata Mutiara Dari Antum Antum Ini Di Nur Sopak Apa Yang Sudah Didapat Di Nur Sopak Terus Juga Apa Kesan Kesan Pesannya Ya Pokoknya Perjalanan Ini Usia Nur Sopak 26 Tahun Memang Aneh Sempat Pakum Ya Anak Kui Sempat Pakum Karena Waktu Itu Banyak Kegiatan Tapi Abibana Masih Ingat Anak Alhamdulillah Apa Namanya Terpanggil Kita Jadi Antum Gimana Cara Supaya Membangkitkan Kembali Yang Pakum Pakum Terima kasih Kepada Pecinta Nur Sopak Al Makan Bil Makin Orang Mulia Itu Tergantung Tempat Dimana Dia Tinggal Jadi Anak Tinggal Di Bisa Kemudian Sifat Malas Kenapa Karena Di Nur Muzlupa Itu Banyak Rahmat Yang Allah Turunkan Keberkahan Tidak Tertukar Semangat Terus Al Istiqam Al Tariq Salam Al Istiqam Al Tariq Salam Jadi Keselamatan Itulah Yang Semangat Terus Buat Yang Pakum Apa Yang Bisa Memanggitkan Semangat Kita Ya Yang Memanggit Mati Bagaimana Salah Satunya Itu Kita Mengingat Kan Hidup Di Alhamdulillah Enggak 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 Yang Tau Ya Mungkin Apa Namanya Ya Anggota Postgres Kita Belakangan Kita Belakangan Dia Duluan Terserah Atau Pemirsa Mau Duluan Silahkan Kita Belakangan Atau Kita Belakangan Dia Duluan Tapi Mudah-mudahan Panjang Umur Amin Amin Dalam Taat Dan Sehat Kepada Allah Subhanahu Wa Wa Terakhir Ustaz Ini Kata Mutiara Khusus Antum Keluarkan Dari Antum Untuk Kita Semuanya Yang Mendengar Kata Mutiara Kata Mutiara Ya Apa Kata Mutiara Ya Apa Mau Pantun Mau Terserah Mutiara Yang Paling Berkesan Mutiara Apa Namanya Bukan Titik Yang Membuat Tinta Ini Pantun Bukan Titik Yang Membuat Tinta Tapi Tintalah Yang Membuat Titik Bukan Cantik Yang Membuat Cinta Tapi Cintalah Yang Membuat Cantik Terima kasih Banyak Jadi gimana Cinta Ini Gak Bisa Diganti Dengan Yang Lain Apalagi Cinta Dengan Keturunan Rasulullah Dan Cinta Kepada Nurul Mustaf Luar Biasa Cinta Kepada Habib Ulama Dan Semuanya Mudah-mudahan Dikumpulkan Bersama Mereka Alhamdulillah Terima kasih Banyak Ustaz Mudah-mudahan Perkumpulan Pertemuan ini Bisa berlanjut Nanti kita akan Bahas-bahas Yang lebih Hit lagi Insyaallah Allah SWT Panjangkan umur kita Sebelumnya Saya Ada Hadiah Dari Habab Podcast Buat Antun Ini adalah Kori Ini benar-benar Hadiah Ini benar-benar Silahkan Nanti Kurangnya Tinggal Dilihat Apa M L X Mudah-mudahan Bisa Lihat Ke situ Mudah-mudahan Kita Sama-sama Sama-sama Mudah-mudahan Ketemu Lagi Nanti Sudah Nggak Dilayan Waktu Kesempatan Ada Waktu Kita Ketemu Lagi Saya Imam Wahyudi Di Habab Podcast Ngobrol Sesaat Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh